Hai guys, pernahkah kamu berkunjung ke Kamboja? Negara yang terkenal dengan Angkor Wat dan budayanya yang kaya ini menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui. Oke guys, sebelumnya like, komen, dan subscribe dulu guys. Di video ini, aku akan mengajak kamu menjelajahi sisi gelap Kamboja, mulai dari perdagangan manusia hingga genosida mengerikan. Siap-siap untuk tercengang dan terharu dengan kisah-kisah nyata yang akan aku bagikan. Bagian 1, Perdagangan Manusia Kamboja menjadi sarang perdagangan manusia, terutama anak-anak dan perempuan. Kemiskinan dan minimnya edukasi menjadi faktor utama. Banyak anak diculik dan dipaksa bekerja di industri seks, perbudakan modern, dan pengemisan. Mirisnya, aparat penegah hukum pun sering terlibat dalam jaringan ini. Bagian 2, Genosida Mermerah Pada tahun 1970-an, Kamboja mengalami genosida mengerikan di bawah rezim hmermerah. Lebih dari 2 juta orang dibunuh secara brutal, termasuk anak-anak, wanita, dan intelektual. Genosida ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Bagian 3, Korupsi Yang Meraja Lela Korupsi menjadi penyakit kronis di Kamboja Pejabat pemerintah sering menyelewengkan dana publik untuk kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan pembangunan terhambat, infrastruktur yang buruk, dan pelayanan publik yang tidak memadai. Bagian 4, Eksplutasi Anak Anak-anak di Kamboja banyak dieksplutasi untuk bekerja di sektor yang berbahaya, seperti pertambangan dan pertanian. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang dan gaji yang minim, tanpa akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Bagian 5, Masa Depan Yang Suram Meskipun Kamboja telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, Sisi gelapnya masih belum sepenuhnya teratasi. Perlu upaya keras dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat untuk memerangi perdagangan manusia, korupsi, dan eksplutasi anak. Sisi gelap Kamboja menjadi peningat bahwa di balik keindahan dan budayanya yang kaya, masih banyak penderitaan yang harus dihadapi masyarakatnya.